Intro Shalom saudara sekalian kita kembali mengikuti abam Anda bertanya kita menjawab masuk episode 371 pertanyaan pertama Salom Pak Erastus, saya salah seorang pengerja di salah satu gereja walaupun saya bukan jemaat terdaftar di GSKI tapi dulu sering beribadah di GSKI jadi sebelum saya beribadah dan melayani di gereja saya jam 10 pagi jam 7 saya datang ke GSKI dan hampir tiap malam saya mendengarkan firman Tuhan yang Bapak sampaikan di Youtube juga selalu mendengarkan abam melalui pengajaran yang Pak Erastus sampaikan saya semakin mengerti arti hidup ini bahwa saya harus selalu berkemas dan mempersiapkan diri untuk langit baru bumi baru terima kasih buat kebenaran yang Bapak sampaikan yang saya mau tanyakan adalah bagaimana tanggapan Bapak mengenai hari raya Valentin karena gereja saya ikut merayakannya dalam ibadah hari Minggu serta selalu diadakan ucapan janji nikah kembali karena menurut saya janji nikah adalah janji yang sakral cukup sekali di ucapkan dan tidak perlu diulang-ulang mohon pencerahannya Pak karena saya tidak mau melakukannya walaupun disuruh sama gembala saya dan bagaimana saya harus menyikapinya Pak terima kasih Pak Tuhan Yesus memberkati Valentin ini ini tradisi yang dikenal sebagai hari kasih sayang yang biasa dirayakan oleh orang-orang Barat di Indonesia orang-orang muda ikut merayakannya kalau saya memandang tidak perlu merayakan Valentin tidak perlu sama sekali itu justru mendegradasi nilai kekristenan yang jauh lebih tinggi dari tradisi apapun ya memang bisa saja hari Valentin digunakan untuk mengucapkan janji nikah ulang tidak perlu yang penting itu pendewasaan rohani sehingga seseorang bukan hanya memperbarui janji nikahnya tapi mendewasakan diri untuk bisa memenuhi janji nikah yang pernah diucapkan itu yang penting jadi saya kira tidak perlu kita merayakan Valentin kalau anak remaja masih mau ya kita kadang-kadang toleransi tapi itu pun kalau bisa kita cegah karena kekristenan memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dari tradisi manapun oke saya kira itu saja saya percaya kalau orang kristen mengerti nilai-nilai alkitab nilai-nilai kekristenan yang sejati ia tidak akan terpengaruh oleh budaya-budaya yang tidak berasal dari kebenaran alkitab pertanyaan kedua Salom Omera saya wanita berumur 20 tahun status belum menikah saya mau bertanya akhir-akhir ini saya sering berpikir ketika malam hari saya selalu diingatkan apa yang saya lakukan yang tidak benar dan saya langsung berterpikir jika saya tidak diterima di kemudian hari saya sangat takut saya sering mendapat momen seperti ini setelah itu saya berdoa untuk minta ampun ingin sekali bisa berubah tetapi besoknya ada lagi jatuh dan selalu berulang-ulang dan saya sangat takut berpikir jika mati nanti tidak diterima mungkin ada saran um disini saya juga bersyukur karena masih diingatkan dan masih diberi kesempatan saya sudah seperti kehilangan arah dan tidak tahu mulai dari mana juga merasa jauh dari Tuhan terkadang saya mendapat momen yang mengingatkan kematian saya langsung sangat takut sampai tidak nafsu makan terkadang mengganggu aktivitas saya juga mohon jawabannya om terima kasih kalau kamu sampai memiliki perasaan takut takut tidak diterima ini sebenarnya takut yang positif untung kamu punya perasaan seperti ini kamu masih usia muda tapi sudah memiliki ketakutan atau kegentaran seperti ini ini positif sebenarnya banyak anak-anak muda tidak memiliki perasaan takut sama sekali terhadap kekekalan nah saya beritahu ya kalau kamu sudah minta ampun atas kesalahanmu kamu tidak boleh ingat lagi karena Tuhan saja tidak mengingatnya kok kamu mengingat jadi kesalahan yang telah kamu lakukan kamu akui kamu minta ampun Tuhan mengampuni dan melupakan nah besok kalau jatuh lagi minta ampun lagi oleh sebab itu setiap kali kita berbuat salah kita harus langsung minta ampun langsung minta ampun tidak usah menunggu kapan saat itu juga nah kalau kebiasaan ini kamu lakukan nanti kamu akan menjadi lebih resisten terhadap dosa sampai kamu tidak akan bisa berbuat dosa lagi ya kalau kamu sudah minta ampun ingat Tuhan mengampuni dan melupakan Tuhan melupakan kamu mau ingat yang kedua kalau kamu sudah bersalah kamu harus langsung minta ampun yang ketiga kamu harus selalu menyediakan waktu berdoa karena hal ini akan memberi kekuatan kepada kamu untuk melawan dosa yang keempat selalu mendengarkan firman Tuhan lewat truth ID yang saya sampaikan kelima jangan nonton film atau tontonan-tontonan yang akan memicu kamu berbuat dosa harus jelas ya tegas tontonan film yang tidak membangun iman terakhir bergaulah dengan orang yang takut akan Tuhan jangan berteman karib dengan orang yang tidak takut akan Tuhan oke cukup usia 54 tahun pria dari Jawa Tengah salam Pak Penitai Rastu saya saat ini usia 54 tahun menikah pertama tahun 1993 mempunyai tiga orang anak dari pernikahan tersebut saya dari Jawa Tengah istri pertama orang Sulawesi bercerai tahun 2005 penyebab perceraian sangat panjang kalau saya ceritakan dan rasanya sakit kalau diingat ingat apalagi saat itu saya kurang mengandalkan Tuhan hanya menuruti emosi dan rasa harga diri saya sebagai laki-laki sehingga jalan pisah atau bercerai yang saya ambil maaf sejak tahun 2005 anak-anak dan istri kembali ke orang tua di Sulawesi berawal tahun 2008 lalu bulan Oktober 2008 saya menikah lagi dengan istri sekarang yang sama-sama dari Jawa Tengah dan seiman saat ini sudah punya anak satu dari perkawinan saya yang kedua seiring berjalannya waktu dan sering mendengar khutbah-kutbah Bapak di Youtube seperti ada rasa bersalah dan berdosa saya telah bercerai saya sering merasa menyesal dan khawatir akan hidup saya jangan sampai hidup saya tidak berkenan di hadapan Tuhan mohon petunjuk Bapak Pendeta Erastus akan kondisi saya seperti yang saya sampaikan ini dengan perkawinan kedua saya saat ini apa yang harus saya sikapi agar hidup saya merasa tenang karena dengan banyak mendengar khutbah-kutbah Bapak saya berani belajar dan berjuang untuk hidup sesuai firman Tuhan meskipun tidak mudah dan tidak ringat terima kasih Bapak atas petunjuk dan jawaban dari yang saya sampaikan tersebut terima kasih yang pertama bertobat minta ampun atas perbuatan salah masa lalu Anda Tuhan mengampuni Tuhan melupakan memang menjadi goresan hitam di dalam hidupmu tapi Tuhan yang panjang sabar penuh kemurahan anugerah mengampuni dan melupakan sekarang bangun rumah tanggamu dengan baik di dalam pimpinan Tuhan ajak istrimu untuk hidup suci berkemas kemas pulang ke surga seperti yang saya ajarkan lalu yang berikut ingat anak-anakmu di Sulawesi jika kamu mampu kamu harus memperhatikan mereka juga memberi bantuan tetapi itu harus sepengetahuan istri ajak bicara baik-baik ya kalau istri belum siap jangan diajak bicara tetapi saya sarankan istri tahu ya perhatikan keadaan istri anakmu yang di Sulawesi jika kamu mampu ya itu saja saran dan nasihat saya yang keempat pria usia 42 tahun salam Pak Eras saya pengagum Bapak pokoknya suka sekali dengan makanan keras dari Pak pendeta saya terkelitik untuk bertanya sebagai berikut seringkali mendengar Pak Eras dalam berdoa menyebut ala Abraham Isaac Yaakub ala Israel apakah ada ala lain selain Elohim Yahweh Allah kita sehingga Bapak harus menjelaskan definisi Allah dengan tertil seperti ini sementara ada pendeta juga yang berdoanya menyebut Allah saja kita harus melihat kenyataan bahwa ada agama-agama yang juga menyebut Allah dan menjadikan Allah itu sebagai proper name sedangkan kita Allah itu generic name yang sebutan seperti misalnya kota kata-kota itu generic tapi Jakarta Surabaya Semarang Solo itu proper name Allah itu adalah generic Elohim itu generic Eloah itu generic sedangkan nama Allah yang dikenal Alkitab itu Yahweh untuk lebih jelasnya harus disebut Allah Abraham nah Abraham punya anak selain Isaac supaya tepat ditambahkan Isaac lebih tepat lagi Yaakub karena dari Yaakub lahir 12 suku Israel dan dari 12 suku Israel Yehuda salah satu suku melahirkan anak-anak yang kemudian datang Mesias Alkitab mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi bukan dari bangsa lain sebutan ini menurut saya membanggakan bahwa bahwa hanya satu Allah yang benar itu Allah Israel jadi kalau orang tanya siapa Allah yang benar tanya kepada Israel Allah Israel kalau ditanya lagi bagaimana Allah yang benar lihatlah kelakuannya orang Kristen karena kelakuan orang Kristen mencerminkan perilaku maksud saya perilaku orang Kristen mencerminkan karakter Bapak nah ini saya kira cukup jawaban saya ya pertanyaan yang berikutnya yang kelima dari pria Salom Om saya seorang Bapak dengan 4 anak dari satu kota saya tidak sebutkan kotanya saya bekerja di bidang kuliner saat ini saya aktif dalam beberapa bidang dalam pelayanan di salah satu gereja di kota tersebut yang saya mau tanyakan saya ada rencana keluar dalam salah satu pelayanan yaitu yang melayani keluar seperti yang melayani panti asuan atau yang boleh dibilang ke sosial karena dalam masa pandemi ini saya sudah tidak memakai karyawan jadi semua pekerjaan saya kerjakan sendiri masalahnya om kalau saya pergi dalam pelayanan pekerjaan saya jadi tidak ada yang murus sedangkan istri saya juga ada usaha lain walaupun sama-sama di bidang kuliner anak-anak masih sekolah semua saya sudah menghadap ke ketua devisi untuk mengundurkan diri tapi sama ketua devisi menyampaikan apa tidak merasa bersalah dan takut sama Tuhan apa tidak merasa bersalah atau apa tidak takut Tuhan itu kira-kira ya ketua definisi ketua divisinya mengatakan itu karena pekerjaan kita mundur dari pelayanan ini ini yang menjadi beban saya om di satu sisi saya takut mengecewakan Tuhan di satu sisi lain pekerjaan saya tidak ada yang urus kalau saya tinggal dan kadang itu membuat gesekan kecil dalam rumah tangga kalau saya tinggal pekerjaan saya saya mohon jawaban dari om Eras apakah saya tetap dalam bidang satu ini atau gimana catatan om di bidang pelayanan ini saya masih aktif oke yang pertama apa sih pelayanan itu pelayanan itu artinya segala sesuatu yang kita lakukan yang berdampak terhadap keselamatan orang lain keselamatan itu apa dikembalikannya manusia kerancangan Allah semula pelayanan tidak harus di gereja yang penting bagaimana kita menopang kegiatan yang membuat orang dikembalikan kerancangan Allah semula ya Anda tidak punya pegawai lagi harus mengerjakan sendiri kalau Anda punya pelayanan di gereja akan mengganggu pekerjaan kalau menurut saya berhenti dari pelayanan di gereja nanti kalau pekerjaan Anda berkembang Anda punya pengurus atau punya pegawai masuk lagi di pelayanan sekarang dalam kondisi yang tidak normal ini berhenti dulu dalam kegiatan pelayanan jangan merasa bersalah bukan berarti ini mendukakan Tuhan yang penting Anda terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kesucian kekudusan tidak terikat percintaan dunia seperti yang sering saya khutbahkan itu cukup nanti Tuhan akan beri Anda petunjuk apa yang harus Anda lakukan berhenti dari kegiatan gereja fokus ke pekerjaan dulu saya kira ketua divisi Anda memberikan jawaban itu tidak bijak ya pasti dia menganggap bahwa yang namanya pelayanan selalu ada di dalam kelingkungan gereja itu tidak tepat oke pertanyaan ke enam dari wanita salam pak pendeta saya mau bertanya sudah tiga hari badan saya sempoyongan dari puasa ke delapan belas sampai pagi ini masih sempoyongan tensi darah saya satu nampat sebilan empat saat puasa ke delapan belas apakah saya menunjukkan puasa atau saya istirah dulu ya puasa bukan soal makan atau tidak makan kalau Anda mengalami keadaan fisik yang lemah ya makan saja tapi ingat tidak makan seperti biasa yang penting Anda bisa memiliki kesehatan dan memiliki kepedulian dan beban terhadap kehidupan rohani perubahan rohani kebutuhan rohani kalau ada yang sakit harus minum obat dan perut harus diisi ya diisi saja tetapi tidak seperti biasa tidak makan seperti biasa yang penting tubuh sehat bisa makan bisa minum obat itu masih dalam rangka puasa ada orang yang puasa dengan makan buah saja ada yang puasa dengan minum saja ada yang puasa hanya 12 jam boleh yang penting kesadaran akan kebutuhan rohani yang membuat seorang tidak memuaskan hasrat kulinernya seperti biasa pertanyaan ketujuh Pak Eras apakah mental illness pasangan akan dibawa terus sampai LP3 atau disembuhkan di LP3 tidak ada sakit semua akan disembuhkan Tuhan apakah pasangan yang demikian akan menemani kita di surga jika ia masuk surga dengan atau tanpa mental illness saya tidak tahu yang ini tergantung kedewasaan rohani seseorang tapi yang jelas di surga tidak ada mental illness itu yang jelas ya tapi sekali lagi soal nanti apakah menjadi pasanganmu atau tidak tetap hidup bersama saya tidak bisa menjawab itu tadi pertanyaan yang ketujuh sekarang pertanyaan yang terakhir wanita usia 27 tahun belum bekerja masih tinggal bersama orang tua salam Pak Eras saya mau bertanya apakah tandanya orang ditakdirkan untuk menikah atau tidak menikah karena saya ketika ingin dekat dengan laki-laki atau ada laki-laki yang mau dekat dengan dekat sama saya saya selalu merasa takut saya takut ketika membangun hubungan hubungan tersebut membuat saya jauh dari Tuhan atau terjerumus dalam dosa perjinahan kemudian saya juga ketika didekat sama laki-laki saya selalu merasa tidak cocok dan seperti saya diberitahu kehidupan laki-laki yang dekat itu tidak cocok saya juga selalu dibully karena belum memiliki pacar dan belum dan juga dihina kan dianggap pilih-pilih pasangan sombong apakah sikap terhadap laki-laki salah terima kasih bukan sesuatu yang luar biasa umur 27 tahun belum nikah biasa aja kali jangan merasa usia ini membuat kamu kurang berarti apalagi dibully belum punya pacar usia 27 tahun tidak masalah jangan diambil hati sama sekali kalau kamu dianggap pilih-pilih pasangan sombong jangan pedulikan harus pilih-pilih dan sombong untuk hal ini sombong dalam tanah kutip tidak murahan ada pun pengalaman kamu dengan beberapa pria yang tadi tidak cocok belum tentu itu sebuah hal yang buruk bisa hal yang positif Tuhan memberi kamu alarm jangan dekat pria ini bahaya jangan lakukan pendekatan terus bisa tetapi kamu jangan takut dekat dengan laki-laki nanti takut berbuat jinah ya tentu kamu harus menjaga diri minta pimpinan Tuhan apakah kamu menikah atau tidak Tuhan pasti bicara yang kedua jangan setiap laki-laki kamu curigai dekat dalam batas tertentu karena bagaimana kamu bisa menikah kalau tidak memiliki orientasi mengenal lawan jenis semua atau tidak ada orientasi mengenal talon suamimu ya tidak bisa harus ada orientasi mengenal tapi tetap jaga jarak dalam pimpinan Tuhan jaga kesucian jangan diambil hati kalau dibuli belum memiliki pacar usia 27 27 tahun 27 tahun itu belum tua ya tolong jangan takut dianggap pilih-pilih pasangan bagus malah bangga dianggap pilih-pilih pasangan dan sombong harus begitu saya juga bingung kenapa orang dekat suka bilang kamu itu pilih-pilih pasangan loh ya memang harus pilih-pilih bagaimana sih ya oke saya kira cukup sampai disini jangan lupa mensubscribe mensubscribe memberikan tanda like dan menshare share ini penting sampai jumpa di episode yang akan datang berikutnya 372 oke sampai jumpa selamat menikmati